Dua partai yang kemudian bergejolak terakhir, PKB yang keluar dari KIM, kemudian Demokrat yang sekarang lagi masuk, bicara soal tadi barusan yang ada singgung soal kesetiaan itu. Anda nggak takut kemudian dengan masuknya Demokrat justru akan menimbulkan banyak riak-riak? Apalagi kalau saya bisa bilang Demokrat itu partai yang belang sendiri di koalisi itu, karena koalisi ini adalah koalisi pendukung Pak Jokowi. Demokrat hadir dengan membawa narasi perubahan, bahkan di koalisi sebelumnya ia menarasikan perubahan di koalisi itu. Sekarang masuk ke koalisi Indonesia Maju, Anda nggak? Saya tidak khawatir dari sisi itu ya, karena kemarin juga Pak SBY menyampaikan satu hal di hambali yang menurut saya humble ya, bahwa penerimaan dalam koalisi ini menyelamatkan mereka gitu loh. Menyelamatkan posisi partai Demokrat gitu ya. Ini hal yang mungkin tidak terduga gitu. Tapi ya hal-hal seperti ini dalam politik kan biasa terjadi ya. Dan menurut saya secara narasi sebenarnya kan Pak Demokrat ini kan juga sudah mendukung Prabowo juga di sebelum-sebelumnya kan. Iya kan? Tapi narasi yang dibawa Pak Prabowo kali ini kan beda. Memang berbeda, itu sangat berbeda itu loh. Jadi memang akan ada banyak kejutan seperti yang saya selalu katakan. Kejutannya di sini adalah yang datang dan pergi ini. Umumnya tidak disebabkan oleh faktor-faktor sebab-sebab narasi, tapi lebih disebabkan oleh clash dalam hubungan gitu ya. Tapi kalau kita bicara koalisi KIM ini, kan yang pergi satu yang masuk dua. Yes. Tapi Anda yakin nggak koalisi ini akan akur, akan kemudian bisa solid sampai kemudian pilpres itu betul-betul apa? Nah begini Pak, ini pertanyaan yang menarik ya. Satu koalisi itu, kalau kita mau lihat ukuran solidnya dulu, perhatikan bahwa apakah partai-partai yang berkoalisi itu adalah komplementer atau kompetitor. Oke. Itu ya. Menurut saya beberapa koalisi, ada koalisi yang sekarang ini punya masalah, itu lebih karena nature-nya partai-partai yang ada di dalam itu pada dasarnya adalah kompetitor. Sesama mereka. Oke. Dan bukan komplementer. Kalau di koalisi Indonesia Maju ini sekarang yang saya lihat, ini semuanya adalah komplementer. Karena kalau secara horizon ideologi, kalau kita ambil kanan dan tengah ini, ini melengkapi sesama mereka ini. Yes. Gitu. Jadi saya tidak membayangkan bahwa komplikasi seperti itu mungkin akan terjadi karena partai-partai tidak khawatir dengan marketnya sendiri-sendiri ya. Misalnya Green Road tidak khawatir dengan Demokrat, tidak khawatir dengan Golkar. Ada pertemuan di tengah, tetapi saiz tengah kan juga gede banget di Indonesia ya. Besar sekali gitu. Jadi dari sisi itu karena kita komplementer, lebih gampang menyatukannya gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.